Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Hari ini aku mau sharing tentang tips dan trik programmer untuk pemula. Nah, tips dan trik yang mau aku sharing kali ini masih berkaitan dengan tips dan trik yang pernah aku share di video sebelumnya. Kalau teman-teman ingat, kita pernah bikin tentang ini, yang animate.css. Kalau teman-teman lupa videonya yang mana, videonya yang ini. Nah, ini teman-teman kalau udah ngeliat ini pastinya ingat videonya yang kita bahas tentang animate.css yang judulnya Tutorial Animate CSS, Cara Membuat Animasi di Website Dengan Mudah. Nah, kenapa aku bahas tentang ini? Jadi, aku mau bahas cara lebih mudahnya lagi membuat animasi di CSS dengan adanya trigger dari scroll. Jadi, animasi ini bakal trigger atau bakal terjadi ketika kita men-scroll mouse kita. Nah, ini aku terinspirasi dari teman kita yang nanya ini nih, dari Raka GA. Nah, kalau on-scrolling gimana bang? Jadi, geraknya bukan pas di-refresh. Ya, emang. Pas kita ngebahas yang ini, geraknya ketika di-refresh aja, kita lihat ke scroll tuh. Dia nggak ada animasi. Kalau kita refresh, baru dia ada animasinya. Nah, ini yang dipermasalahin sama abang Raka GA ini. Dia nanya gimana caranya ketika scroll animasinya bergerak. Nah, karena adanya komen ini, abang ini juga ngasih tahu adanya AOS. Jadi, aku juga dapat ide gimana kalau aku ngebahas tentang AOS supaya teman-teman bisa terbantu juga kalau ada masalah yang tentang ini. Animate on scroll. Nah, karena itu aku bikin. Oke, teman-teman. Jadi, nanti di video ini kita mengharapkan hasilnya website kita ada animasi ketika on-scroll atau ketika kita men-scroll mouse kita. Oke. Kita bakal ngebahas tutorialnya sekarang. Jadi, apa yang mau kita pakai? Nah, yang mau kita pakai itu adalah ini, teman-teman. Animate on scroll library. Jadi, kita pakai library yang dibikin orang yang fungsinya akan teranimasi atau animasinya akan bergerak ketika kita scroll. Nah, kita lihat ya. Aku scroll ke bawah. Tuh, muncul. Muncul. Ada animasinya kan. Nah, kita bakal pakai library ini untuk memunculkan animasi ketika men-scroll mouse. Oke, kalau teman-teman pengen tahu URL-nya ini. michelsnick.github.io terus AOS. Terus, dokumentasinya bisa teman-teman lihat di sini. GitHub michelsnick.aos. Apa? Garis miring AOS. Nah, kalau teman-teman yang belum pernah ngelihat GitHub itu kayak mana, GitHub itu kayak gini, mungkin agak pusing. Kita bakal fokus ke sini aja cara makinnya. Nanti bakal aku bahas satu per satu. Sekarang kita bakal bahas gimana cara menginstall animasi on-scroll library ini. Nah, kita buka nih teman-teman ke URL ini. Terus buka paling bawah. Scroll aja paling bawah. Di sini cara nginstallnya. Kita nggak pakai yang npm. Kita pakai yang cdnsource. Pakai yang di sini aja. Nah, jadi nggak perlu teman-teman pelajaran tentang npm dulu kalau emang belum belajar dan kita emang belum bahas. Jadi kita pakai yang ini. Jadi langsung aja aku praktekin ya. Nih, ini aku udah punya satu file yang namanya index.html yang hasilnya seperti ini. Refresh baru jalan animasinya. Nah, kita nggak mau kayak gini. Jadi kita bakal bikin yang pakai AOS. Jadi aku bakal copy ini semua. Bikin new file dan aku bakal bikin AOS.html. Paste. Save. Aku close ini. Nah, kalau kita lihat aku bakal ganti ini jadi AOS.html ya. AOS. Nah, teman-teman lihat. Masih refresh. Perlu refresh untuk menjalankan animasinya. Nah, kita bakal hapus ini semua yang berkaitan dengan animasinya. Jadi aku bakal hapus ini dulu link style setnya. Terus ini classnya aku hapus semua. Ini juga. Save dan refresh. Sebentar, ada kesalahan di sini. Save, refresh. Nah, kita udah punya website yang tanpa adanya animasi. Nah, ini udah polos. Jadi sekarang kita mau kerjain memakai AOS. Nah, cara nginstall AOS gampang banget. Caranya kita tinggal ini. Copy aja. Untuk CSS-nya. Copy. Dan kita paste ke bawah title ini. Paste. Terus kita copy juga yang bagian JavaScript-nya. Copy. Kita paste di bawah sebelum tutup tick body. Paste dan save. Nah, teman-teman kalau refresh sekarang belum ada efek apa-apa. Karena kita harus menambahkan sesuatu lagi. Apa yang perlu kita tambahkan? Kita lihat ini. Nah, di sini kita butuh yang namanya AOS init. Untuk AOS init, kita copy aja ini. Copy. Di bawah script src ini, kita kasih tag script lagi. Paste aja. Nah, save. Udah selesai. Inilah cara nginstall AOS library ke dalam website kita. Nah, jadi intinya kita harus menginklutkan CSS-nya. Terus kita menginklutkan JavaScript-nya. Lalu kita menginklutkan initialization-nya. Kita udah selesai mengurus install AOS ke dalam website kita. Atau ke dalam project kita. Sekarang gimana cara pakainya? Nah, cara pakainya gampang banget, teman-teman. Kita buka aja ini websitenya. Sekarang kita lihat ke atas animasi apa yang mau kita pakai. Nah, misalnya aku bakal pakai yang fade up. Teman-teman cuma perlu pakai data AOS. Value-nya apa? Kita pakai fade up. Taruh di elemen yang mau dianimasiin. Jadi, kita copy aja dulu. Mulai dari data AOS-nya. Copy. Terus kita pindahin. Misalnya aku mau animasiin judul ini. Jadi, yang mau kita animasiin adalah paste.animate.js ini. Spasi paste. Setelah itu aku mau animasiin yang welcome sama tulisan. Jadi, untuk welcome aku juga animasiin paste. Paste. Jadi, ada di title welcome. Ada di paragraf lorem ipsumnya. Ini juga. Nah, kita udah selesai kasih data AOS. Atributnya tinggal kita save dan refresh. Udah jadi. Nih, kalau aku scroll. Tuh, teman-teman lihat kan. Ini nggak harus refresh di sini baru muncul animasi. Kita scroll. Dia juga baru muncul. Tuh. Aku bakal ganti animasinya biar kelihatan lebih jelas ya. Fade up aku ganti jadi fade left. Yang ini jadi fade right. Jadi, yang tulisan title welcome. Dia animasi muncul dari kiri. Yang paragraf muncul dari kanan. Aku coba lagi refresh. Scroll. Teman-teman lihat. Perhatiin baik-baik sebelah sini. Tuh. Aku zoom in ya biar kelihatan lebih jelas. Tuh, lebih gede. Refresh dulu. Sebenarnya nggak perlu di refresh sih. Nah, teman-teman lihat ya. Tuh. Kayak begitu jadinya teman-teman. Dia munculnya ke kiri. Sorry, salah aku bukan muncul dari kiri. Tapi, ternyata fade left ini munculnya dari kanan ke kiri. Tujuannya. Kayak begitu. Nah. Ya, teman-teman jelas ya. Dengan iOS ini kita bisa memunculkan animasi dengan trigger scroll kita. Tuh. Jadi, lebih bagus lagi animasi kita. Nggak perlu di refresh-refresh lagi. Tinggal di scroll aja muncul animasi yang kita inginkan. Oke, ini udah selesai. Aku balikin zoom out dulu. Ya, kayak begitu aja cara pakenya, teman-teman. Kalau teman-teman mau pake style yang lain, teman-teman bisa tinggal pilih aja nih. Ada fade up, fade down, fade right, fade left, fade up right, fade up left, dan macem-macem. Teman-teman tinggal cari aja di sini. Langsung banyak deh tuh pilihannya flip left, flip right. Jadi, tinggal teman-teman masukin aja di sini. Dan juga aku bakal masukin link ini ke YouTube aku, ke deskripsi. Supaya teman-teman bisa copy-paste aja. Atau klik aja linknya. Supaya nggak capek-capek ngetik tentang ini lagi ya. Ya, segitu aja pemjelasan di video ini, teman-teman. Kita udah berhasil menginstall dan menggunakan animate on-scroll library. Jadi, dapet ilmu baru lagi. Dan dapet cara yang lebih mudah lagi untuk memunculkan animasi di website kita. Dengan lebih, apa ya? Dengan lebih interaktif gitu. Ketika on-scroll muncul animasinya. Sekali lagi, aku mau ucapin makasih buat abang Raka GA. Karena nanya ini. Sehingga aku dapet ide buat bikin video ini juga. Supaya teman-teman yang ada masalah tentang animate on-scroll bisa nonton video ini. Dan mendapatkan manfaat dari video ini. Supaya bisa animate on-scroll kayak ini juga. Oke, kayak begitu aja pembahasan tentang video ini, teman-teman. Pembahasan tentang animate on-scroll library. Kayak biasa. Kalau teman-teman suka sama video ini, silakan di-like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe. Silakan di-subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video tutorial baru, teman-teman bisa langsung nonton videonya. Terus, dan jangan lupa. Kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat dan berguna, silakan di-share sebanyak-banyaknya. Supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini. Dan mendapatkan manfaatnya juga. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.